Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua salam timnas Indonesia pada malam ini barusan kita telah menyaksikan pertandingan antre timnas Indonesia merawan timnas kurakau tepat 5 menit yang lalu akhirnya timnas Indonesia kembali memenangkan pertandingan dengan skor 21 pertandingan sangat begitu menyenangkan dan sangat begitu seru ditambah lagi sangat bikin jantung detegan cuma artinya di match kedua ini sempat berarti kurakau itu mengatakan bahwa di pertandingan sebelumnya itu belum mengerahkan kekuatannya 100% artinya ini agak menyeperekan berarti kurakau ini sampai remko pijentini namun pada pertandingan ini ungkapan tersebut bisa dibungkam juga oleh Sinta Young dengan hasil 21 jalannya pertandingan sangat menarik beberapa pemain-pemain inti yang sering dimainkan oleh Sinta Young pada match ini tidak dimainkan seperti Asnawi Mangkuara masih berumpul kondisinya sehingga di match 1 sama match 2 Asnawi tidak dimainkan terus ada juga Makrok dia pada match ini tidak dimainkan padahal dia masuk starting apa ya line up pertandingan tapi pemain cadangan saya kira tadinya mungkin mau dimainkan di babak kedua tapi sampai babak kedua sampai selesai tidak dimainkan terus ada juga Nadio tidak dimainkan kembali di match ini untuk posisi gawang dimainkan oleh apa Sahrul ya kalau gak serah dia itu pemain Persikabo gitu terus untuk back kembali sama Pak Rudin juga sama tidak dimainkan Pak Rudin digantikan perannya oleh Rizky Rido Elkan Bakot masih main di match ini terus Arhan Pratama masih terus Yaakob Sayuri masih dimainkan sampai full 90 menit Yaakob ini sangat unik sebab di PSM dia bermain sebagai sayap tapi di di timnas ini dua match ini dia dimainkan sebagai back kanan menggantikan perannya Asnawi Mangkualam jalannya pertandingan di babak pertama Indonesia langsung mendapatkan goal itu lebih tepatnya di menit ke 2 ya 2 menit ke 2 30 detik kebiasa itu nah waktu itu penyelangan dimulai dari siapa Witan Witan membawa bola dia syuting dapat di rebound oleh penjaga gawang Kurasau bola bola rebound itu langsung disambar oleh Dimas Teracat maka skor pun menjadi 1-0 nah disini emang permainan timas Krakau agak sedikit berbeda tentu jelas untuk penguasaan bola masih sangat menguasai tapi disini timas Krakau agak sedikit cenderung kasar mainnya ya tidak seperti pada match 1 artinya kasar itu sangat keras kasar banyak melakukan peranggalan terus di selama bapak pertama kedua tim saling serang juga dan walaupun Indonesia tidak sekarang dalam segi position goal tapi Indonesia juga sekalian juga suka mendapatkan peruang yang sangat membayarkan seperti dari peruangnya Sadi Ramdhani ataupun peruangnya dia dapat peruang apa Sadi dapat peruang tapi tidak bisa memanfaatkan menjadi goal di depan gawang terus ya bapak pertama terusai terus bapak kedua disini ada beberapa pemain yang digantikan ya seperti Mas Yalino dia masuk terus tadi Dendi Seri Setiawan masuk Ramadhan Sananta masuk terus siapa hari ya rupa saya nah di babak kedua ini juga lagi-lagi Indonesia pas di awal menit tepatnya menit 46 itu seperti kehilangan fokus sebab kurasa dapat mencuri goal di babak di babak kedua menit pertama ini ya mungkin kurang fokus ya masih tegang gitu terus skor 1-1 nah selama skor 1-1 ini sampai ke menit 70-80 kurasao kembali memainkan permainan sangat kasar sampai-sampai saat dia gitu bikin keprah-keprah pemain kurasao juga sehingga puncaknya pada menit ke 82 ataupun 84 pemain kurakau itu si Juninho mendapatkan kartu merah dia mendapatkan kartu kuning kedua dan disitu dia memang sangat kasar mainnya meranggar Rahmat Rianto atau eh masih berdinan dan disitu dia juga agak bereaksi sangat berlebihan juga sehingga ada aksi tidak terpuji dari penonton yang membuat penonton supporter Indonesia meremparkan botol-botol ke rapangan nah ini salah satu contoh yang tidak baik kebiasaan Indonesia kalau menonton bola ya gitu tidak terima lempar-lempar botol sehingga padahal ini adalah match pipa match jay pertandingan yang dalam masuk kalender FIFA puncaknya pada menit 87 Indonesia mencetak gol kembali lewat akselerasi Witan Sulaiman dia masuk ke kotak penalti dia umpan ke sisi gawang kanan disitu disambut ada Dendy Sristiawan sebetulnya disitu ada dua pemain ada Sananta sama Sristiawan tapi Dendy Sristiawan yang lebih dekat hanya tanpa kesulitan Dendy Sristiawan langsung mencetak gol memasukkan bola menjerang menit injury time menit 89 90 91 tambahan waktunya 3 menit nah disitu Kurakau juga terus menggembur habis-habisan tim nasi Indonesia bahkan di menit menit akhir itu Witan sempat memberikan umpan ke kota Penanti Krakau tapi masih bisa dihalau pertandingan usai pertandingan usai maka tim nasi Indonesia kembali mencetak sejarah juga artinya mencetak kemenangan dua kali kemenangan di uji coba ini persahabatan ini dengan begitu maka tim nasi Indonesia mendapatkan poin tambahan dan tentunya akan memperbaiki peringkat di FIFA yang awalnya 155 dengan match ini menang dua kali maka akan naik ke 151 dan ini menjadi modal yang sangat bagus menjadi apa ya trend positif untuk tim nasi untuk menghadapi biara di bulan Desember dan tahun depan di biara Asia Uzbekistan kredit untuk pemain yang menurut saya yang sangat betul-betul man of the match itu ada siapa ada Mati Rianto ada Witan dan saya paling suka dengan Yaakob Sayuri itu sangat bagus untuk coach Sintayong sumpah strategia sangat josh pasti akan dapat perpanjangan kontrak dari PSSI cukup sekian review pertandingan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberikan kebaikan cukup sekian salam tim nasi sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh